Tradisi unik Batak menggali tulang manusia dari kuburan yang dikenal Mangongkal Holi Setiap budaya mempunyai ciri khas tertentu mulai dari acaranya atau ritual yang terjadi pada saat prosesi upacara berlangsung cika Salah satunya tradisi unik suku Batak yakni Mangongkal Holi Mangongkal Holi adalah tradisi membongkar kembali dan memindahkan tulang belulang orang yang sudah meninggal cika Selanjutnya, tulang belulang itu dipindahkan ke tempat yang dianggap lebih layak Tradisi ini sendiri sudah berlangsung sejak sama nenek monyang suku bangsa Batak Uniknya, tradisi suku Batak Toba ini biasanya diselenggarakan jika seorang anggota keluarga masih dikunjungi lewat mimpi oleh seorang anggota keluarga yang telah meninggal cika Proses pelaksanaan upacara adat Mangongkal Holi biasanya dilakukan oleh beberapa anggota keluarga yang termasuk satu pomparan Perkumpulan para keturunan suatu leluhur Biasanya pembongkaran makam dilakukan langsung beberapa makam oleh masing-masing anggota keluarga cika Ketika sudah digali, tulang belulan diangkat lalu disatukan dalam satu bangunan tubuh Sesaat sebelum makam mulai digali dalam tradisi Mangongkal Holi semua anggota keluarga atau pihak yang terlibat harus ikut dalam acara doa bersama sesuai tradisi agama masing-masing cika Ketika sudah selesai mengumpulkan tulang belulang yang masih utuh, para anggota keluarga akan membersihkan dengan jeruk nipis cika Setelah dibersihkan, tulang belulan tersebut dimasukkan ke dalam peti baru Tentu tetap satu peti untuk satu orang cika Setelah siap, peti-peti tersebut akan dimasukkan ke dalam bangunan tugu atau simin yang sesuai dengan tingkatannya Biasanya tingkat bangunan tergantung jumlah generasi dari leluhur pemilik tugu cika Berdasarkan aturannya, tulang belulang dari anggota keluarga yang paling muda akan diletakkan di tempat atau lantai paling dasar Sementara generasi paling awal akan berada di tempat yang paling atas atau yang tertinggi cika Kegiatan yang jadi simbol tradisi mengongkal holi Tradisi ini memiliki simbol berbentuk hal atau kegiatan Yang pertama, martonggoraja merupakan kegiatan yang wajib dilakukan dalam setiap pelaksanaan upacara ada Mengongkal holi Tujuannya adalah untuk mengetahui persiapan dari pihak keluarga seperti hari pelaksanaan Peralatan dan biaya Biasanya martonggoraja dilakukan oleh Dongan tubuh Mulai dari tulang, hula-hula, boah tulang, tulang robot, dongansahuta, boru, bere, dan ibabere Tidak hanya di mengongkal holi Martonggoraja juga ada di acara adat batak seperti pesta dan meninggal dunia cika Yang kedua, ulos panampian Simbol mengongkal holi selanjutnya adalah ulos panampian Setiap upacara adat ulos, panampian dipakai sebagai wadah Penampung tulang belulang Dengan makna ketulusan seorang paman kepada anak perempuannya